Selamat sore 5 lagi bersama Bunda Kali ini Bunda menur Untuk buka puasa Menunya Sup ayam Supaya ayam kita gak buku anjir Jika kita merebus Campurlah daun salam ini Untuk merebus ayam Biar ayamnya gak buku anjir Setengah kilo ayam direbus Ini hasilnya Seperempat daun Muncang telos letri Satu on Apa ini wortel Dan untuk temennya Tempe goreng Tempe ini mau digoreng Tempe seketika Dan untuk temennya Sampai lagi sambal Kelenjeng Ini bahannya Tawang putih Tawang merah Sampai plus palma Bunda Ini bubunya Sup Kita putir kemiri Kita siung bawang Dan merica Cukup Minyak Dikit Dalam teplom Dalam teplom Ini biar Supnya Enak Sup ayamnya Biar harum Nih guys Jangan lupa ya Like komen Lonceng ya Di JT Floppenur 789 Bersama Bunda Benur JT Floppenur 789 Kasih apa Bunda Sampai jumpa Sampai jumpa ini kita atur biar mendidih kaldunya kumbuk biar mendidih jangan lupa ya like comment sosialnya sosial itu berat ini berapa malu diundang itu sepertinya karena ayamnya sudah direkis duluan pakai daun salam selamat menikmati selamat menikmati Tuh, ruangnya sudah mendidih Sepayang masukin Sup Ayam Masakan Kampung Sup Ayam Guys, dimana kita tinggal pasti kita ada makanan favorit dan kita bermacam-macam cara karena tradisi Jadi, kalau ada yang tidak kurang cocok, jangan dicela ya Karena kita punya tradisi masing-masing Ini Masakan Kampung Sup Ayam adalah Bunda Menur Ayamnya direbusnya, biar tidak bau anjir, pakai daun salam ya Bunda ya Manduk aja Wanginya guys Wangi banget ini, padahal Untuk berbuka puasa, luar biasa Mantap Pokoknya jangan lupa ya, lihat kolitorialnya Jangan lupa like, subscribe, gratis juga Komennya, terutama komen Terus pasti komen Jangan lupa ya Jangan lupa ya Like, komen, subscribe Ini tomatnya mau dimasukin Tidak usah pakai sayuran macam-macam Ini cukup dengan daun bawang Sama seledri Untuk sayurannya Sop Ayam Masakan Kampung Sop Ayam Untuk berbuka puasa nanti Masakan Kampung Sop Ayam Ala Bunda Menur Sop Ayam You selamat menikmati ini kita mau bikin sambal kelenjeng bawang merah sama bawang beti kita goreng dulu terus terlalu masukin jadi bela-bela biar nggak melegak kita mau bikin sambal kelenjeng ada terakhirnya ini dikasih garam penyedar tercukupnya sambal panjang ini kasih gula merah kita mau kelebihan ini sudah digoreng semuanya sambal kelenjeng ini kalau untuk sop kalau untuk sayur lainnya kita mau kelebihan kita mau kelebihan kita mau kelebihan bakunya menggorokan ham 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 apa lagi untuk berbuah kuasa ya guys sambal bawang atau sambal perenjeng bahaya 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 buah bahaya selamat menikmati Bunda ini masaknya sudah selesai selamat mencoba ini menu berbuka puasa ala-ala bunda menur adanya seperti ini jangan lupa ya like, komen, loncengnya di blog.binus 789 selamat mencoba selamat berbuka puasa